Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya muliakan Alhamdulillah Umroh sudah dibuka kembali sejak 4 Oktober yang lalu jadi pemerintah Arab Saudi sudah membuka umat muslim untuk melaksanakan ibadah Umroh secara bertahap dimulai pada tanggal 4 Oktober yang lalu dan para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah Umroh untuk tahap pertama ini yang diutamakan adalah untuk penduduk di Saudi Arabia pertama yang di Mekah Medina dan harus mendaftar melalui aplikasi dan nanti kemudian ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi jadi saya dapat info ada teman saya yang mendaftar itu hampir sebulan baru dapat jadi tidak bisa langsung daftar seperti dulu dan saya diberi info di web kabar bahwa disitu pun juga dibatasi 3 jam waktu sempat jadi tidak seperti dulu ya bisa berkali-kali gitu dan nanti ada meeting pointnya ada pintu khusus yang diperiksa kita juga akan dilihat aplikasi yang kita sudah download ya karena kita mendaftar melalui aplikasi apa ya Tawakalna kalau tidak salah itu setelah disetujui nanti dikasih waktunya kapan yang bisa kita melaksanakan ibadah Umroh Bapak Ibu bisa lihat ya ini prosesi mereka melakukan Tawaf ada jarak waktu dulu kita Tawaf bertumpuk-tumpuk berdempet-dempetan sekarang ini kelihatannya Tawaf berjarak dan tidak terlalu ramai seperti dulu dan juga kita tidak bisa kita mendekati Kabah Kabah itu di Pageri nah ini suasana di sofa setelah kita tawaf keliling kita kemudian nanti melakukan sa'i ini jemaah-jemaah alhamdulillah sudah bisa melaksanakan obrol dan ini bisa mengobati bapak ibu kerinduan bapak ibu kita bisa melihat kabah ini saya melihat dari TV ya suasana di bukit sofa bukit sofa kita bisa memandang kabah bisa melihat kabah dan dari sofa nanti kita berjalan ke marwah 7 kali ya nah ini ini sa'i dari bukit sofa ke marwah dari marwah ke sofa tadi sofa ke marwah hitung sekali marwah ke sofa hitung 2 kali bapak ibu kita bisa lihat ya tidak ramai juga orang melakukan sa'i tidak seperti biasanya tapi alhamdulillah bapak ibu nanti 1 november bisa mungkin sudah bisa lebih banyak lagi dan saya dengar mungkin nanti 1 januari baru dari seluruh dunia boleh melakukan ibadah umroh tapi nanti ada negara-negara yang dipilih ya yang masih sudah boleh langsung umroh atau yang masih dilarang mudah-mudahan kita yang bisa melaksanakan ibadah umroh demikian bapak ibu semoga bisa mengobati kangen kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh